Halo teman-teman datang lagi channel Yanni di China teman-teman hari ini aku mau memanen semua cabai-cabai yang ada di kebun sini ya dan di rumah juga masih ada beberapa pohon cabai ya ini cabainya sudah kering ya karena di tempat kami kan sini kan musim dingin ya waktu ini cabainya masih segar-segar mertua aku pun nggak panen ini emang cabainya tuh mertua aku tunggu kering baru suruh aku panen ya soalnya nanti papa mertua aku dia mau bikin cabai kering sendiri kayak gitu ya untuk dijual di toko jadi teman-teman ikutin keseluruhan aku memanen semua cabai-cabai ini ya ini cabai semuanya tuh di aku panen semua ya biarpun ini enggak merah yang merah yang putih yang merah pun aku panen semuanya teman-teman teman-teman ini cabainya tuh banyak banget ya teman-teman lebat ya ini pohon cabainya orang-orang sini ya di bagian China Utara tuh emang tidak terlalu suka makan cebek seperti kita orang Indonesia sebenarnya aku juga enggak bisa makan pedas teman-teman aku makan cabai tuh enggak banyak palingan satu butir setengah butir gitu ya aku makan cabainya enggak bisa yang terlalu pedas dan cabai yang di sini tuh merah banget ya kemarin juga banyak teman-teman yang suruh aku panen cabai ini untuk dijadikan saus sambal tapi cabai di China sini tuh sangat murah teman-teman dia tuh enggak mahal jadi kalau aku ingin bikin sambal tuh bisa beli sendiri di online gitu ya yang jatuh di bawah ini pun bisa dipungut teman-teman tuh itu masih sama ranting-rantingnya ini sih bantu aku panen gitu ya Bukuong ini adalah cah be Teman-teman disini ada dua pohon cabai yang kecil kayak gini ya Ini juga banyak yang udah jatuh gini teman-teman Kita panen teman-teman ini bagian sini Bagian sini banyak banget cabai yang warna merah Panglimin Teman-teman ini cabainya udah banyak ini hampir penuh ya Tadi ya aku telepon sama papa aku tanya papa aku bilang ini cabai yang warna putih ini Mau dijadikan saus ala China gitu nggak sih maksudnya mau digunakan nggak sih Kata papa tuh ini yang warna putih ini cabainya nggak mau teman-teman Mauknya yang merah aja ya mungkin kalau yang putih gini dia nggak pedas kayaknya Atau warnanya nggak cantik atau gimana udah rusak atau gimana aku nggak tau Pokoknya papa suruh kami cuma panen cabai yang warna aja Yaudah nanti yang warna putih ini kita nggak mau ya teman-teman Atau yang warna putih ini teman-teman ini bisa dijadikan apa Nanti aku sendiri aja bikin sausnya Ini soalnya dia udah kering teman-teman masih bisa digunakan nggak Boleh komen di bawah kasih aku saran ya Kalau enggak nanti ini dibuang aja gitu ya Oke sekarang kita lanjut panen Kalau enggak nanti udah mau malang Kalau di China sini tuh malangnya tuh sangat cepat Kata-kata-kata-kata-kata Terima kasih telah menonton! teman-teman ini cabainya kita goyang goyang dia semuanya tuh jatuh di bawah kita pungut soalnya ya kita langsung panen kayak gini tuh tangan itu sakit karena dia tuh tergaris-garis gini teman-teman jadi kita goyang dia dan kita pungut di bawahnya aja lebih nyaman ya ngomong dia ngomong dia ngomong dia Mama sağlam 水 beta сыng osaurus hunted ppt Întot teman-teman ini cabainya sudah banyak cabai yang ditubun sudah panin habis sekarang kita pulang di rumah masih ada beberapa pohon cabai yang belum dipanen teman-teman jadi ikutin video aku terus ya ikut kesuran aku panen cabainya ini teman-teman disini masih ada beberapa pohon cabainya aku pakai sarung tangan ya panennya soalnya ini kan udah kering ya pohonnya jadi tuh tangan aku sakit banget bergaris-garis gitu ya enak 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 mereka itu setiap masa harus pakai cabe kalau di tempat kami di HP itu jarang banget orang-orang makan cabe teman-teman teman-teman cabe nya sudah kami panen semua ya itu Sissy lagi nangis aku mau bawa dia belanja beli mainan dan makanan buat dia teman-teman cemilan juga jadi nanti malam aku dan suami mau bikin ini cabai nya eh pokoknya nanti mau bikin saus lagi tuh ya menjadikan saus aku aku ambil sedikit sisanya nanti semuanya papa yang bikin ya teman-teman ikuti video kami terus Ayo Sissy betul silang ah Oh masa ini aku belikan buat Sissy nih Sissy lain jadikan tas teman-teman ini baju terlalu tebal ini kasih kamu Sissy ya dan aku juga beli ini teman-teman ini adalah kaki ayam kaki ayam yang as yang asam pedas gitu itu sedikit pedas ini enak banget enggak enggak mahal juga ini satu kilo setengah kilo 15 Yuen satu kilo 30 Yuen 60 ribu rupiah kalau beli banyak teman-teman ini udah ya kita beli sedikit cemilan dan ini sisi beli tas yang ada isinya ini dia suka yang ini teman-teman jadi kita belikan ini sehidupai dos ya 33 Yuen 60 66 ribu lah kita hitungnya yuk kita pulang Oke teman-teman sekarang udah malamnya ini Mama juga sudah pulang dari toko Mama malam ini mau bikin kue gula kalau bahasa mandarinya itu itu adalah tang ping kita lihat gimana cara Mama bikinnya ya nanti Mama mau goreng itu kue gulanya teman-teman dan Mama juga sudah buat bubur kalau di China sini musim dingin orang China emang setiap malam tuh minum bubur biar badan hangat ya ini tepungnya Mama cuma taruh gula dan ragi teman-teman ya digoreng kayak gini kayak dijadikan mantap makan terlalu besar kata Mama dalamnya tuh dalamnya tuh kayak gini tipis ya dan tepungnya teman-teman ini udah ya tuh ini goreng banyak warnanya juga cantikan teman-teman ini enak banget rasanya manis banget gitu ya manis-manis ini kayak dijadikan mantau teman-teman sekarang mulai makan ya teman-teman ini mama masak kentang ini adalah daging bebek teman-teman bebek bakar ya atau bebek panggang ini harganya tuh murah banget bebek panggangnya tuh baru Rp40.000 rupiah bebek panggang ini adalah hati keledai hati atau paru-parunya ya makan teman-teman aku makan nasi ya ini nasi sisa tadi siang mereka makan bubur bubur jagung aku juga mau makan ini enak teman-teman masih panas-panas begini tuh enak harum ini nasinya banyak aku juga nanti mau minum bubur jagung ini nanti kan badan hangat ya teman-teman kita memang enggak papa kalau ini nasinya enggak harus disisakin teman-teman pernah makan masak kentang enggak masak kentang juga enak teman-teman kentang ini itu ditumis kalau orang China tuh emang suka makan dan tumis kentang gitu sangat enak dan ini adalah bebek panggang ya harganya murah Rp40.000 harum dan gurih tapi sekarang ini dia udah udah nggak panas enak teman-teman kalau tahun baru tuh emang biasa aja kayak hari biasanya bukan seperti kita orang Indonesia panggang-panggang gitu ya Sisi udah kenyang dia nggak mau makan nasi teman-teman tuh di piringnya dia nggak makan dia tadi banyak makan banyak itu daging bebeknya ya sederhana aja kita makan ya teman-teman teman-teman sekarang kami sudah selesai makan dan ini cabainya ya aku mau ambil keluar keluarkan sedikit aku nanti mau bikin cabai kering kayak seperti bun cabai gitu ya jadi aku ini cuci dulu sebenarnya kalau bisa malam ini aku mau langsung bikin tapi kan ini karena cabainya kotor jadi mau cuci mau dia mau tunggu dia kering baru bisa bikin cabai kering gitu ya jadi ini cabainya aku keluarkan sedikit aku cuci dan jemur nantinya kalau udah kering aku baru bikin bun cabai sendiri teman-teman ya ini cukup pun aku teman-teman ini dicuci ya yang putih ini aku nggak mau teman-teman nanti warnanya nggak bagus kan nanti putih merah gitu ya yang putih ini tuh dia masih muda cabainya masih bisa digunakan nggak sih teman-teman aku simpan dulu kalau nggak bisa digunakan ya udah aku buang dia ya soalnya cabai di China sini dia juga murah ya nggak mahal ini cabainya aku cuci dua kali teman-teman soalnya cabai ini kan dia banyak debunya banyak tanannya jadi dicuci sampai bersih aku besok baru jemur ya kalau di China sini sekarang kan lagi musim dingin ya teman-teman jadi jadi kalau jemur ini mungkin dia mau tiga empat hari gitu ya baru bisa kering nanti kalau udah kering aku baru bikin lihat aku bikinnya enak nggak sih bun cabai aku lihat di YouTube itu cara bikinnya sih gampang banget nggak susah ya jadi teman-teman video hari ini cukup sampai disini ya terima kasih teman-teman yang selalu menonton video aku yang selalu mendukung channel aku terima kasih kalau suka video ini kasih like comment dan subscribe teman-teman terima kasih teman-teman ya semoga teman-teman sehat selalu dipanjangkan umurnya amin kita ketemu lagi video berikutnya bye 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 Terima kasih.